Nyesel banget baru cobain resep ini sekarang, ternyata rasanya enak banget Padahal cuma dari bahan yang biasanya direbus atau dikukus aja Kalau udah diolah kayak gini sih banyak banget dicari pembeli Apalagi karena modalnya sedikit tapi untungnya banyak, recommended banget buat jualan nih temen-temen Nah bahan utamanya yang aku pakai itu labu kuning, ini aku pakai sebanyak 250 gram Pokoknya aku mau sungkem sama yang bikin resep ini karena itu rasanya enak banget Biasanya aku olah labu ini palingan cuma dikukus, direbus dan paling mentok itu di sayur ya temen-temen Sebenernya udah dari lama sih pingin bikin resep ini Cuman karena baru punya labu kuningnya sekarang, jadi baru dibikin sekarang deh temen-temen Dan aku tuh happy banget karena rasanya ternyata enak banget Jadi kalau temen-temen punya labu kuning juga, cobain bikin resep ini juga deh Nah labu kuningnya udah dipotong-potong, sekarang aku mau kukus dulu sampai mateng Kurang lebih sekitar 20 menit di kukusan yang udah dibanasin Nah gak perlu waktu lama, ternyata sebelum 20 menit labunya juga udah mateng nih temen-temen Sekarang langsung aja mau aku angkat labunya Terus karena ini lumayan berair, airnya mau aku buang dulu Nah bisa dilihat ya, ini keluar air lumayan banyak Nah labunya udah dingin, airnya juga udah aku buang Sekarang tinggal dilumatkan aja labu kukusnya cukup pakai garpu aja Karena ini tuh lembut banget, jadi gak perlu pakai chopper Lumatkan labu sampai benar-benar lembut kayak gini Sekarang aku mau pindahin dulu labu yang udah dilumatin ke mangkok yang lebih gede Nah kalau udah, tambahin tepung ketan sebanyak 250 gram Karena tekstur labunya udah berair, jadi gak perlu ditambah air ya temen-temen Cukup tambahkan tepung ketan dan juga kelapa parut sebanyak 50 gram Nah kalau udah, tambahin 3-4 sendok makan gula pasir Labunya udah manis ya, jadi gak perlu gula terlalu banyak Jangan lupa tambahin juga setengah sendok teh garam Nah sekarang siapin dulu biji wijen Lanjut aduk sampai kecampur rata adonan yang tadi Biar lebih cepet, lanjut aduk adonan pakai tangan aja ya temen-temen Ini aku udah cuci tangan sampai bersih Jadi mohon maaf banget gak pakai sarung tangan ya Aduk sampai kecampur rata Kira-kira kayak gini hasilnya Adonan udah kecampur rata ya Sekarang ambil kurang lebih sekitar 1 sendok makan munjung Terus dibulat-bulatkan sampai rapih Nah kayak gini, terus sekarang tinggal dilapisi aja pakai biji wijen yang tadi Sambil ditekan-tekan ya, biar nanti saat digoreng biji wijennya gak pada rontok Lapisi biji wijen secara merata Nah hasilnya seperti ini, cocok kali ya Kalau dikasih nama Onde Labu Kuning Atau ada nama lain Kalau temen-temen punya ide untuk nama lain, boleh tulis di komen ya temen-temen Udah dilapisi semua nih, sekarang bisa langsung digoreng Nah ada tipsnya biar nanti hasilnya lebih kopong Tipsnya, jadi masukin dulu ke dalam minyak yang masih anget-anget kuku gitu ya temen-temen Jangan langsung goreng di minyak yang udah panas Karena kalau digoreng di minyak yang udah panas, hasilnya dalamnya masih padat gitu Dan kalau udah masuk minyak semua kayak gini Jangan dulu diaduk sebelum permukaannya kokoh kayak gini Kalau udah kokoh kayak gini, baru boleh diaduk-aduk Dan digoreng sampai matang atau sampai berubah warna jadi kecoklatan kayak gini Nah kalau ini udah mateng, bisa langsung diangkat terus tirisin minyaknya Wah gak nyangka banget, cuma dari labu kuning bisa jadi jajanan yang semenarik ini Satu resep di video ini juga hasilnya banyak Nanti untuk detail lengkap bahan-bahan yang aku pake, aku cantumin semuanya di description box Temen-temen silahkan lihat disitu ya Nah sekarang yuk langsung aja kita sama-sama cobain seperti apa rasanya Kalau dari segi tampilannya sih menarik banget Apalagi kalau udah dibelah kayak gini, beuh wangi banget Rasanya juga enak banget temen-temen sih, wajib banget cobain resep ini Kalau gak mau dapet capeknya aja, jangan dijual seribuan ya Soalnya ini tuh rasanya enak banget Nah biar lebih menarik dan higienis, bisa dikemas menggunakan mica kecil kayak gini Bisa titip di warung, titip di kantin sekolah, atau titip di tukang sayur Insya Allah kalau rasanya seenak ini bakalan dicari-cari terus Makasih banyak udah nonton sampe abis Sekian dulu untuk video kali ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa di follow ya biar gak ketinggalan update video terbaru setiap harinya Terima kasih